Ya, ini masih bahas tentang revival ya, dan hari ini dari perspektif teologi sistematik, maksudnya dogmatik ya, kalau di teologi kan kita bisa pendekatan dari historical teologi atau dari biblical teologi, perjalanan lama, perjalanan baru, tapi hari ini kita dari perspektif dogmatik ya, sistematik teologi. Sistematik teologi itu bicara ini ya, doktrin-doktrin penting. Seperti doktrin ala, doktrin manusia, doktrin kristus, doktrin keselamatan, doktrin gereja, dan doktrin akhir jaman ya, terus bisa tambah lagi doktrin roh kudus. Nah, di dalam perspektif dogmatik atau teologi sistematik ini ya, awakening atau revival ini biasanya gak di-consider sebagai satu topik gitu. Maksudnya sebenarnya gak tahu ada tempat ya di sistematik teologi. Sistematik teologi sendiri juga ada keterbatasannya, dia gak bisa cover everything sih ya. Maksudnya ini kan topik-topik yang besar gitu biasanya. Tapi ya, sebetulnya ini kalau mau ditaruh, itu ditaruh di mana itu pertanyaannya kan ya. Tapi ada beberapa perkecualian, kecualian itu di, ini apa, teolog modern ya. Salah satunya itu adalah Emil Bakker ya. Bakker, gue sudah gak pernah dengar namanya ya. Ini teolog Jerman, notably Lutheran. Dan dia ini membicarakan revival atau awakening ya, erwekung, di dalam bab tentang calling ya, bab tentang panggilan. Jadi bukunya Bakker itu adalah tentang Ordo Salutis, Order of Salvation. Ya sudah tahu itu apa, dalam dunia modern kan orang ada bicara tentang Ordo Salutis ya. Ordo Salutis itu apa sih ya, ini tergantung sih kita dari teologi apa gitu ya. Ini masing-masing kan punya penekanannya. Misalnya kalau di dalam, let's say Calvinism itu ya, reform, and then mulai dengan predestinasi, terus election, pemilihan ya. Election lalu terus kemudian ada calling, ada panggilan, regeneration, lahir baru, iman ya. Repentance, pertobatan, justification, adoption, sanctification, perseverance, glorification. Ya itu ya saya, Ordo Salutis. Ordo Salutis ini ya, termasuk pembicaraan doktrin keselamatan sebetulnya ya. Doktrin of salvation, maksudnya soteriologi itu. Ya belakangan agak sikit ditinggalkan, meskipun saya ini tulis di buku Sola Gracia, di itu outliner masih pake ini ya, pake apa, Ordo Salutis sebetulnya gitu. Cuma ditinggalkan kenapa? Karena ya, kalau dimengerti salah memang bisa gak terlalu bermanfaat ya. Dimengertinya itu sebagai, apa ya, langkah-langkah atau step-step yang kaku gitu ya. Satu mendahului yang lain, padahal sebetulnya gak harus dimengerti seperti itu gitu. Dimengerti sebagai satu keseluruhan ya. Pekerjaan roh kudus bukan dari perspektif manusian ya gitu. Well, anyway, Walker ini menggunakan ini ya, outline Ordo Salutis di dalam bukunya. Order of salvation, seperti yang di kita sudah singgung ya. Dan dia menempatkan ini di bagian calling, di bagian panggilan ya, panggilan. Dan panggilan itu kalau di dalam reform teologi kan seperti sudah tahu itu ada panggilan ya, sifatnya itu eksternal untuk semua orang. Lalu ada panggilan efektif ya namanya ya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih gitu kan. Semua dipanggil, yang dipanggil banyak panggilan eksternal ya. Tapi yang bisa menjawab panggilan Tuhan itu kan cuma adalah orang-orang pilihan ya, di dalam perspektif reform. Nah, dari Lutheran juga sebetulnya sama sih ya. Pasti perlu membedakan antara calling eksternal dan calling yang diterima ya. Memang gak pakai istilah efektif di sini, tapi sebetulnya konsepnya sangat dekat ya, itu efektif calling. Istilah yang dipanggil Walker itu calling accepted ya. Jadi ada calling eksternal, ada calling accepted. Waktu kita, ini ya Pak, kodba gitu ya, itu juga ada orang yang dikodbahi sih semua gitu ya. Tapi yang mendengar, yang betul-betul menerima, yang menyimpan di dalam hati, ya itu yang calling accepted maksudnya ya. Gak semuanya gitu maksudnya. Nah, di dalam calling accepted ini ya, di dalam panggilan yang efektif ini kalau di dalam istilah reform, itu loh. Awakening itu ada di sana, revival itu ada di sana ya. Jadi dalam pengertian Walker, itu kebangunan rohani, itu sangat berkaitan dengan panggilan yang diterima. Efesus 5, ayat 14 ya, ini kan termasuk salah satu ayat yang paling banyak dikutip, kita baca lagi bagian ini ya. Efesus 5, ayat 14, untuk membicarakan kebangunan rohani ya, ini banyak dikutip oleh para teologi. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Kita pakai istilah tidur sekaligus mati, mati sekaligus tidur gitu ya. Mati itu, sorry, tidur itu mati gitu, kalau di dalam bagian ini ya gitu. Bukan tidur, dalam pengertian tidur bagaimana gitu, sakit atau apa, tapi mati sebetulnya kan ya. Karena jelaskan dikatakan di sini, bangkitlah dari antara orang mati. Tidur itu gambaran eufemism, ya pakai istilah yang gak terlalu vulgar gitu ya, untuk mengatakan kematian itu maksudnya tidur gitu. Ya, seharus sudah tidur, maksudnya mati gitu kan ya. Bukan tidur, tapi mati sebetulnya gitu. So, balik lagi ya, jadi Waker di sini menjelaskan bahwa kebangunan rohani yang sejati, through revival, itu sudah mengandung pertobatan, conversion atau repentance. Tapi sebagai permulaan, seed of spiritual life, ini benih dari kehidupan spiritual ya. Sekali lagi ya, di dalam kebangunan rohani yang sejati, itu sudah mengandung pertobatan. Tapi sebagai permulaan ya, seed benih. Keseluruhan pribadi manusia ya, termasuk pengetahuannya, pikirannya, rasional, karena kehendaknya ya, hatinya itu memang disentuh ya, di dalam kebangunan rohani ini. Tetapi yang paling gampang ya, yang paling cepat ya, di arouse, itu adalah feeling ya, feeling atau emosi. Yang paling cepat ya, di dalam bahwa ini. Nah, bicara feeling, Waker kemudian, dengan hati-hati ya, dia membedakan antara kebangunan rohani yang sejati dan kebangunan rohani yang palsu. Ada kebangunan rohani yang palsu ya. Di dalam kebangunan rohani yang palsu ini, somehow ya, seseorang itu masih tetap berpegang pada his atau her own righteousness, kebenarannya sendiri. Jadi dia masih ya, mau berusaha untuk benar melalui dirinya sendiri. Membenarkan diri sendiri. Sebaliknya, di dalam kebangunan rohani yang sejati ya, itu pribadi yang sungguh-sungguh bertobat, dia mengalami yang disebut dengan Terror of Conscience. Terror of Conscience. Misery of Sin. Teror hati nurani dan, ya ini ya Pak, Misery of Sin. Kesengsaraan dosa gitu ya. Dan dia menyadari ya, bahwa dia itu corrupted sepenuhnya di dalam dosa dan juga gak mampu untuk menjadi benar. Gak mampu untuk menjadi benar. Jadi ini klasik ya, Suhae. Ini kita sudah pernah bahas juga sih sebetulnya. Conviction of Sin ya. Sudah masih ingat ya. Kita kan sudah pernah bahas ini ya. Nah, ini akan berkaitan dengan Terror of Conscience ya. Terror hati nurani ya. Terror, pakai istilah terror ya di situ. Tapi ini pekerjaan roh kudus ya. Pekerjaan roh kudus, karena sebelum membawa pengampunan ya, dari Terror of Conscience itu kan orang dibawa pada pertobatan, setelah itu pengampunan dosa kan ya. Nah, ini adalah ciri kebangunan rohani yang sejati. Sudah kan pernah baca cerita itu ya, Pak Jonathan Edwards yang orang sampai ketakutan gemetar dan sebagainya sinners in the hand of an angry god itu ya ini. Ya itu Terror of Conscience itu maksudnya. Ada ketakutan ya di sini. Dan menyadari, dibawa kepada kesadaran bahwa seseorang itu benar-benar utterly corrupted ya di dalam dosa. dan gak mampu untuk menjadi benar. So, saya melihat di sini waker ya. Ini applying konsep dialektik law and gospel, Luther ya. Law and gospel dialectic. Maksudnya dari pemberitaan Torah, orang mengenal dosa ya. Terus pemberitaan Injil, ya orang itu dibawa kepada keselamatan. dibawa kepada keyakinan bahwa kita dibenarkan bukan dengan kebenaran kita sendiri, tapi karena kebenaran Kristus. Ya, jadi ada law and gospel. Law and gospel sudah pernah bahas ya, hopefully, gak lupa gitu. Kayak kita mendengar kotba ya, selalu ada aspek kan kita mendengar perintah Tuhan, terus kita sadar kita gak nyampe, kita gak bisa menaatin ya, kita jadi rendah hati. Ada Terror of Conscience, guilt ya, perasaan bersalah, lalu kemudian dibawa kepada Injil ya. Injil itu mendapatkan pengampunan. Selalu begitu ya, dibawa kepada perintah, sadar bahwa kita gak mampu, lalu terus kemudian dengan rendah hati kita datang kepada Kristus, dan di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Nah, itu pertobatan berarti disitu ya. Dan ini terus menerus ya, ini bukan cuma sekali, tapi terus menerus sepanjang hidup ini. Karena selama hidup masih perlu pertobatan. Selama hidup, kita masih bergumul dengan dosa. Jadi gak mungkin law and gospel itu cuma sekali, misalnya waktu KKR gitu ya, oh iya saya orang berdosa, terus datang kepada Yesus Kristus, terima Yesus, masuk dalam hati. Setelah itu gak ada lagi preaching of the law, gak pernah lagi merasa bersalah, dan sebagainya. Itu penghayatan yang salah ya, salah gitu. Law and gospel itu repetitif. Nah, selain dia mengikuti dialektika Luther ini ya, law and gospel, dia juga mengikuti konsep Luther, simul justus et pekator, itu apa artinya ya, itu simul itu sekaligus ya, justus itu benar, orang benar, tapi juga pendosa ya, paradoks ya, konsep ini ya. Orang yang dibenarkan di dalam Kristus itu adalah orang berdosa sekaligus orang benar, atau orang benar sekaligus orang berdosa ya. saya baca kutipan dari ini ya, Pak Bakker. There is no truly awakened person who does not still have his sinful corruption hidden in many respects and in whom unconsciously there is still much self-righteousness. Jadi dia bilang, gak ada orang yang katakanlah even sungguh-sungguh dibangkitkan, ya dibangunkan, yang gak ada lagi, gak punya lagi kerusakan dosa yang tersembunyi di dalam banyak aspek di dalam kehidupannya dan yang di dalamnya itu secara gak sadar sebetulnya masih banyak self-righteousness ya, maksudnya yang masih harus diperangi. Tapi terus kemudian good newsnya dimana dong? Kabar baiknya dimana? Nah kabar baiknya itu terletak pada penghiburan bahwa itu semua ya, self-righteousness itu bisa dianggap sebagai essentially ya, substantially sudah di-overcome ya, kapanpun itu muncul gitu. Jadi penghiburannya meskipun masih ada sisa gitu ya, even bakar pakai istilah much self-righteousness, tapi penghiburannya adalah bahwa self-righteousness itu essentially ya, itu boleh dianggap sudah di-overcome waktu itu muncul. Jadi sudah punya disini ya, kebangunan rohani sejati ya, juga membawa gambaran realisme teologis ya, di dalam pergumulan ini ya, pertumbuhan. Tetapi ini bukan berarti terus kemudian self-righteousness ya, karena dikatakan seperti ini, oh ya jadi biarin dong ada self-righteousness. Walker sangat kritikal ya, on the other hand, terhadap self-righteousness ini. Karena bagi dia, self-righteousness ini adalah crucial point ya, point paling crucial yang dihantam di dalam kebangunan rohani itu adalah self-righteousness ini. So bagian ini, ini betul-betul harus yang dihancurkan ya. Kalau ini gak dihantam sampai kepada jantung hatinya ya, dia akan bersport, akan muncul lagi itu ya, dan settle di dalam bentuk yang lain itu. Di dalam apa ini namanya? Ya, mengambil bentuk yang lain, di mana dia bisa. Sekali lagi ya, kalau self-righteousness ini gak kehantam gitu, maka dia seperti kayak seolah ada pertobatan, tapi nanti terus muncul lagi self-righteousness di dalam bagian-bagian yang lain gitu. Menghindari gitu ya, dan seperti kayak sudah bertobat, tapi masih ada kesombongan. Self-righteousness kan sangat berkaitan dengan pride ya, sangat berkaitan dengan ini apa, kesombongan gitu. Orang gak mau kalah gitu misalnya ya. Orang yang selalu self-defensive misalnya gitu ya. Selalu self-defensive ya. Ya itu kan sebetulnya bentuk self-righteousness ya. Setiap kali ada teguran, selalu ada penjelasannya. Selalu, selalu. Dan ataupun kalau terima bagian tetapi disini kan saya gak gitu maksudnya ini. Kamu gak nyalain mirip? Iya, tapi saya sediain minum misalnya gitu kan ya. Iya, tapi meja saya bersihin. Tapi lilin gak nyala. Iya, tapi saya bawain minum. bisa diputar ke tempat lain ya. Jadi di-compensate gitu ya. Di-compensate. Ini ya, dengan righteousness di dalam aspek yang lain. Ya itu. Jadi kayak apa ya, kucing-kucingan gitu ya. Seperti kayak ketembak. Sini kau gak kena jantung hati ya. Ketembak. Sini ya dia muncul di tempat yang lagi. Ntar disini lagi muncul tempat yang lain lagi. Gak selesai-selesai. So, nah, self-righteousness ini ya. Ini worker terus kemudian dia notice tandanya adalah gak ada spiritual rest. Gak ada spiritual rest. Di dalam false awakening ini ya. Absent ya. Restless ya. Coba bisa jelasin gak? Kaitan antara restlessness ya. Kegelisahan dengan self-righteousness yang belum kehantam sepenuhnya tadi ya. Apa ya kita-kita kaitannya gitu? Self-righteousness dan restlessness ya. Apa ya kaitannya ya? Apa kaitannya coba ya saudara? Kenapa self-righteousness itu sangat berkaitan dengan restlessness? Kita bicara spiritual restlessness di sini ya. Kita bukan bicara orang insomnia gak bisa tidur atau apa gitu ya. Atau karena minum kopi kebanaan terus gak bisa tidur. Atau barusan main pingpong terlalu naik semua ini apa. Terus jadi susah. Bukan gak ngomongin itu ya. Ini gak ngomongin restlessness itu loh. Kita ngomongin spiritual apa ini? Restlessness ya maksudnya. Gak bisa ngomong spiritual sih. Restlessness pasti bukan spiritual. Ya coba jelasin lebih jauh. Perang rohani dalam pengertian? Di dalam dirinya itu dia merasa ada satu kebenaran menurut dia. Tapi di lain pihak dia juga punya satu perasaan yang kok kayaknya ini gak bener juga. Iya betul. Bener. Betul. Jadi itu sebetulnya problem of guilt yang gak selesai gitu ya. Nah kebanyakan ya. Problem of guilt yang ditutupi dengan self-righteousness. Padahal deep down in his or her heart dia tahu bahwa dia masih guilty gitu. So ini ini skisofrenik gitu maksudnya. Dan itu tentu saja bikin orang restless ya. Karena yang bener-bener memberikan true rest itu kalau guilt itu kan diampuni di dalam Kristus gitu kan. Bukan dikompensasi. Bukan gitu. Kalau dikompensasi tetap ada guilt di dalam itu gak beres. Sebenernya ya perasaan bersalah itu tetap gak selesai gitu. Tapi itu dikompensasi dengan perbuatan-perbuatan baik lah misalnya gitu ya. Bisa aja. Saya apa ya contoh lah misalnya gitu ya. Saya apa ya kasar terhadap anak ya. Tapi saya nyumbang sembako loh misalnya gitu kan ya. Ya so nyumbang sembako saya. Ya tapi kasar terhadap anak itu apa? Terus ini nih itu kan guilt ya. Orang kasar terhadap anak itu kan menimbulkan guilt sebetulnya. Tapi terus kamu dikompensasi. Tapi saya sumbang sembako loh. Tapi saya datang ke persekutuan doa. Misalnya gitu ya. Misalnya gitu ya. Jadi itu gak menolong sebenernya gitu. Itu adalah pengalian perhatian. Makanya itu gak ada rest. Bener-bener di dalam diri itu gak mungkin ada rest gitu. Karena ditambal sulam gitu ya. Sini gagal dikompensasi di bagian yang lain. Lilin ini mati gak ada yang nyalain. Ya tapi saya bawa yang minum. Itu misalnya ya. Jadi hubungannya apa? Maksudnya lilin gak nyala sama minum ini hubungannya apa ya gitu. Gak ada hubungan kan sebenernya gitu. Orang tetep gak nyala kok lilinnya gitu. Cuma contoh ya Pak Dwee. So, sangat berkaitan ya antara self-righteousness kegagalan handling problem of guilt dengan restlessness. Buker mengatakan sekedar perasaan saja mere feelings ya. Perasaan-perasaan emosi-emosi yang mana seseorang itu gak get beyond ya. Gak go beyond gitu. Itu sangat berbeda dengan true rest yang ada di dalam Yesus. Yang calming ya. Yang apa ini ya. Menenangkan terror of the conscience itu tadi. True rest ya. Yesus itu dialah yang menenangkan terror of conscience. Cuma Yesus itu. Ada simptom-simptom individual beberapa simptom ini ya dari false awakening yang bisa di apa itu recognize gitu. Salah satunya yaitu ini klasik sih ya kalau di teologi reform kita juga akan menekankan ini juga ya. Indifference ya. Ketidakpedulian terhadap Christian teaching terhadap kitab suci ya. Terhadap pengajaran Christian terhadap kitab suci terhadap kitab ya. Tapi ketidakpedulian ini juga bisa tampil di dalam ini apa mungkin bukan ketidakpedulian total ya. Tapi dibuat hanya secara superficial gitu ya. Sebagai guideline guideline kehidupan guideline pengajaran tapi superficial superficial. Ya kalau saya boleh terjemahin ya. Kekristenan yang main jargon main jargon salah satu ini ya perkumpulan di gereja modern menurut saya gitu. Bukan doktrinnya gak beres tapi main jargon retorika belaka gitu ya. Saya gak ngajarin perfeksionisme ya bukan ya tapi kita membedakan kelemahan itu bukan kemunafikan gitu ya. kalau kelemahan itu sudah dan saya semua punya kita itu ada kelemahan tapi kelemahan itu berbeda dengan kemunafikan. Kemunafikan itu kita ngomong tapi kita sebenarnya gak believe gitu. Kita even gak tertarik untuk menghidupi itu. Tapi kita tetap ngomong kalimat itu. Jargon jargon bicara tentang injil memberitakan injil tapi gak bisa mengampuni orang. Nah jadi bicara injil tapi melihat muka itu misalnya ya kan gak ada hubungan ya melihat muka sama injil kan. Memandang muka maksud saya bukan melihat muka memandang muka ya. Tapi ngomong injil tapi sebetulnya membedakan orang menurut muka gitu ya. Ini hubungannya apa ya sama injil gak ada sebenarnya jadi injil iya tapi ya superficial gitu superficial cuma di dalam batasan jargon retorika dan seterusnya tapi gak betul-betul menjadi daging firman itu gak inkarnasi kayak Yesusnya itu gak pernah datang firman gak pernah menjadi daging di dalam dunia ide terus itu kan bukan Yesusnya di Alkitab itu bukan logos yang di Alkitab itu logos palsu yang gak menjadi daging yang cuma di dalam wilayah retorika itu bukan Yesus yang kita percaya itu another Yesus sebenarnya Yesus palsu so again sekali lagi ini bukan bicara perfeksionisme tapi bicara kejujuran hati at least trying dan juga bergantung kepada kuasa roh kudus anugerah Tuhan dan bukan terus membenarkan diri teologi itu kalau dipakai hanya terus untuk membenarkan diri lalu kita pakai teologi supaya kita boleh status quo di dalam kelemahan kita ya ini ini precisely yang dibilang bakter gak ada pertobatan teologinya itu dipakai untuk menjelaskan current practice kenapa saya seperti ini ada penjelasan teologinya ujung-ujungnya sebetulnya gak mau bertobat lalu pakai teologi supaya gak usah bertobat misalnya Yesus dikatakan kita gak bisa gak mengampuni loh nanti dulu gitu ya kenapa gak mengampuni ada penjelasannya kenapa saya memandang muka kenapa saya selektif di dalam pengampunan bisa dapet jelasan teologi nanti terus di di kasih ornament terus ya ini ini namanya false awakening ini kebangunan rohani palsu karena self-righteousness gak betul-betul kehantam masih terus mengambil berbagai macam bentuk pride walker juga bicara tentang false states of awakening yang disebut dengan emotional christianity emotional christianity ini kita di ini kita akrab di konteks di Indonesia dengan gambaran kekristianan seperti ini kekristianan emosional the work of the spirit pekerjaan roh kudus itu memang bisa di detect di dalam awal pemulaannya tapi yang menjadi persoalan di dalam emotional christianity ini dipakai istilah emotional christianity itu menyangkut atau involve ini kemunafikan kemunafikan dan bisa apa itu touch upon berbagai macam agama-agama emosional kekristianan bisa termasuk maksudnya kekristianan yang tanda kutip yang mana sebetulnya ya gak terlalu ada pekerjaan roh kudus tapi bisa ada satu gerakan emosional gerakan emosional partai-partai politik itu bisa menggerakkan sampai ada semacam kebangunan bisa tapi apakah itu pekerjaan roh kudus jadi di dalam false awakening ini ya di dalam kebangunan rohani yang palsu kita ini berurusan dengan sinkretisme percampuran antara kekristenan dan agama-agama atau gerakan-gerakan movement ideologis ideological movement yang bisa secara sukses arouse itu apa arousing and creating semacam emotional awakening ada kebangunan emosional gitu ya menggerakkan orang tapi itu just merely ideological movement sebenarnya dari bawah bukan pekerjaan roh kudus lalu di bagian akhir dari chapter calling and awakening ini Walker kemudian dia mengingatkan dengan tajam saya kutip ya disini dia bilang where there is where there is no longer any trace of the effects of the calling be it general or specific the soul sits in darkness and the shadow of death the dead sea of unbelief is sleeping over this area waktu gak ada jejak-jejak kayak sisa-sisa bukan sisa jejak lebih tepat trace jejak efek akibat efek dari panggilan entah itu panggilan yang general atau spesifik maka jiwa itu tetap berada di dalam kegelapan di dalam bayang-bayang maut dead sea laut mati ketidakpercayaan itu ya itu menguasai seluruh wilayah so makanya penting saya waktu bicara tentang ini ya revival itu efek text of the calling itu apa nah salah satu tentu saja kalau kita bicara ordo salutis klasik calling ini calling kan terus lahir baru oleh roh kudus awakening dimaksud itu ya regeneration termasuk ini ya kelahiran baru dan sebagainya itu kan orang menyadari kebangkrutan maka dia beriman sola fide dan repentance again and again and again repentance pertobatan kan ini tadi conviction of sin gitu kan ya terus ada terror of conscience memang dibawa ke situ oleh roh kudus karena ini kan visi kekudusan Allah ya jadi dari sini terus masuk kepada pertobatan setelah itu baru bicara tentang grace ya atau forgiveness pengampunan dosa so pengampunan ini ini mahal sekali gitu maksudnya ini ini dalam sekali karena lewat ini loh conviction of sin terror of conscience membabat self-righteousness terus kemudian menyadarkan bahwa kalau kita gak meninggalkan self-righteous kita akan terus restless gitu ya sampai kita betul-betul menyadari dengan rendah hati kebersalahan kita terus kita bertobat dan terakhir baru bicara forgiveness of sin so persoalannya tapi ya ini apa di dalam kekristian modern kita terlalu cepat bicara forgiveness of sin gak ada khotbah yang rebuking khotbah yang rebuking kan gak populer saya baru khotbah itu kan saya Yohanes Pembaptis ini apa di minggu lalu ya kalau gak salah ya kau satu kan buluh yang ditiup angin kian kemari kalau saudara masih inget itu kan menarik waktu Yesus bilang kalimat itu kamu lihat cari apa buluh yang ditiup angin kian kemari secara pakaiannya Yohanes Pembaptis itu memang kayak buluh yang ditiup angin kemari angin kian ke sana kemari tapi istilah itu kan sebenarnya secara simbolik itu di dalam jaman Yesus buluh yang ditiup angin ke sana kemari itu adalah gambaran pengkotbah limbung namanya pengkotbah yang adaptasi dengan moodnya pendengar maksudnya yang menyesuaikan ini ya wah disini ini ada orang kayak gini saya better ngomong yang hati-hati supaya jangan menyiung perasaan itu buluh yang ditiup angin kian kemari itu sudah pasti bukan Yohanes Pembaptis kalau Yohanes Pembaptis kayak gitu ya dia gak masuk penjara dan gak kena penggal juga kepala itu pengkotbah yang mengambil hati pendengar itulah buluh yang ditiup angin ke sana kemari dan kalau ada true revival itu kotbah itu gak akan menyesuaikan dengan ini ya politikly correct atau eklesiastikly correct atau apapun lah synodically synodic synodic synodicly correct tersuai dengan synode denominationally correct gitu misalnya gak 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 ada itu itu bulu yang ditiup angin kian kemari namanya karena terlalu banyak pertimbangan ini ya manusia daripada ini daripada apa itu menyenangkan Tuhan so justru karena ada ini ya ada berita pertobatan ada preaching of the law yang memang Tuhan mau Tuhan mau untuk menyampaikan atau disampaikan akan bisa bicara tentang ini ya pertobatan yang dalam dan karena itu forgiveness of sinnya juga dalam forgiveness of sinnya gak dalam itu karena gak ada berita pertobatan yang dalam gak ada seluruh pertobatan gak ada teguran yang dalam akhirnya orang rasa kayak ya saya sih memang ada kekurangan tapi ya gak gimana-gimana kan ya kita gak melihat bahwa kita itu utterly corrupted itu loh saya gak ada bagian itu jadi somehow seperti kayak gambaran a nice person yang Tuhan tuh lumayan suka dan puas dengan sedikit kekurangannya kurang rapi sedikit gitu loh ya tapi bukan kotor ada flek sedikit saja ya sedikit saja mungkin darah Yesus satu tetes atau seperempat tetes cukup will do dia akan putih semua ini yang jadi persoalan Pak Bili yang dari kemarin-kemarin kan kalau saya nangkep awakening itu ada kriterianya jadi seperti sebuah fenomena dan kriterianya itu ada bahwa ini tuh harus magnitude-nya lebih besar widespread segala gitu ya sementara kalau ini kan sepertinya dimensinya lebih personal bener ini dari perspektif bakar itu lebih ke personal karena bicara order salutis personal bener gak harus ini sih gak harus melawan yang itu ya tapi dia lihat sekarang di dalam perspektif yang individual personal itu betul sekali jadi maksudnya itu bisa awakening bisa terjadi pada individu satu orang saja atau ini menyoroti perorangan dari multitude itu seperti yang kita ini ya bisa bisa yang kedua juga bisa jadi perorang dari multitude itu tapi juga bisa dilihat secara sekuensial maksudnya gini adeban cerita awakening itu Tuhan menggerakkan satu dua orang terlebih dahulu Luther misalnya itu yang tower experience itu kan dia ketakutan terror of conscience itu baru dia yang lain belum kan baru dia baru satu orang yang namanya Luther dari situ teruskan spread out jadi ini sekuensial dilihat sekuensial juga boleh jadi pertama individual personal terus kemudian spread atau seperti tadi yang variasi kedua ini menjelaskan multitude tapi setiap orang mengalami itu boleh juga sih perspektif itu juga boleh tapi intinya gak mungkin hanya berhenti pada individual karena itu janggal maksudnya pekerjaan Tuhan itu pekerjaan yang luas yang besar yang dalam dan sebagainya unlikely ya Tuhan itu pekerjaan yang satu orang gimana ya kan ini ngomong datanglah kerajaanmu datanglah kerajaanmu memang mengalami kerajaan Tuhan cuma satu orang kayaknya kok cuma satu orang gimana ya kerajaan Tuhan cuma satu orang kayaknya satu orang gak cukup kali menampung keluasan kerajaan Allah pasti harus jangankan nadir manusia even mencakup ini mencakup apa alam semesta maksudnya ini dimensinya kan kosmik sebetulnya kerajaan Allah so gak merubah itu sama sekali ini sih ya pak it's good juga ada perspektif individu yang kita mulai dengan kecil maksudnya supaya kita tahu apa yang kita bisa lakukan pengalaman apa yang kita bisa nantikan expect preparation dan sebagainya karena kalau kita perspektifnya langsung kosmik gitu misalnya ya kita bisa bingung mulai dari mana ini kayak gini sudah saking put dan seterusnya masih ada waktu sih ya saya lanjutin yang bakar ini memang agak pendek tapi kita bisa lanjutin kalau sudah gak ada saya lanjutin dari Michael Belker ini apa saya baru dari Heidelberg ada ini conference dia ulang tahun ke 75 terus apa ini ya kalau profesor ulang tahun bikin conference kalau kita makan-makan ada makan-makannya saya bahas ini yang lebih penting itu conference jadi kita preparing paper honoring dia punya kontribusi dalam teologi saya pilih tema ini lebih kening artikelnya ada di website kalau mau ini kalau mau baca nanti bisa saya kasih alamatnya saya bahas ini Emil Bakker terus Kalbat Kalbat interesting meskipun banyak dikritik oleh orang reform diantara ini ya teolog modern yang bahas revival di dalam sistematik teologi itu Kalbat lalu ya karena ini conference ada kaitannya sama Dr. Vater saya Michael Belker saya include dia juga so kita ini ya dari perspektif Michael Belker kalau kita cari ini ya konsep spiritual awakening di dalam sistematika Michael Belker kita ketemu di buku ini buku God the Spirit buku yang sudah agak tua sebenarnya tapi klasik ada satu sub chapter yang bahas tentang forgiveness of sins and life reborn on the basis of God's righteousness kaitan dengan forgiveness of sins kaitan dengan lahir baru kalau Belker itu kan dia memperingatkan hati-hati dengan the absence dari efek atau akibat panggilan yang gak ada Belker disini juga similarly tapi lebih positif dia bilang kalau bakarkan perspektif lebih negatif ini yang positif dia bilang creation of righteousness and peace the creation of righteousness and peace itu adalah kriteria pekerjaan roh kudus creation of righteousness kebenaran keadilan dan damai damai mirip dengan tadi spiritual rest true rest lalu dia emphasize nah ini very reformed bagian ini memang dia tradisinya lebih ke ini reformed passivity passivity kepasifan daripada mereka yang berbagian di dalam karya ilahi ini pasif maksudnya mereka ini gak bisa gak bisa make happen dan ini penting ya ini kan sangat bersebrangan dengan konsep Armenian misalnya gak bisa make happen atau manage manage managing the spirit action kadang-kadang di dalam teologi at least sebagian teologi karismatik bisa kayak ada semacam konsep kayak roh kudus itu seperti kita yang bisa unleash itu kan kurang menghargai kedaulatannya Tuhan roh kudus itu gak pernah within the grasp of our hand bukan atau karunia itu kan tunduk pada kedaulatan Tuhan so kita gak bisa karena misalnya kita punya karunia apa terus kita bisa unleash sampai kita jadi agent termasuk ini tindakan simbolis kayak lempar itu kan poin-poin itu unleashing sebetulnya siapa yang kontrol ini itu siapa ini kontrolnya itu pada siapa pada dia maksudnya katakanlah diurapi Tuhan demikian dia bisa unleash atau sebetulnya Tuhan yang kasih melalui dia gambaran yang sering dipakai kan ini ilustrasi klasik orang bilang kita ini seperti sarung tangan sarung tangan bentuk dan sebagainya gerakannya digerakkan oleh tangan kita cuma instrumen mirip sarung tangan di dalam tangan yang sesungguh yang menggerak itu yang penting coba bayangin kalau kita menempatkan diri kita sebagai sarung tangan tapi terus bisa lempar itu masuk akal gak sarung tangan bisa punya kemampuan kayak gitu ya itu ya itu yang jadi persoal managing the spirit's action seperti roh kudus sudah diberikan terus sekarang roh kudus itu within the grasp of my hand terus saya bisa at least bisa lempar bisa apa itu kurang ajar sekali sebenarnya itu sudah pasti bukan roh kudus karena roh kudus gak bisa digituin gak bisa kalaupun orang coba digituin dia akan langsung pada saat itu mendukakan roh kudus pasti langsung akan mendukakan roh kudus karena roh kudus itu bukan diperlakukan seperti itu ini gambaran yang mungkin sudah juga ini lah sering denger lah kritik kayak begini tapi ini ditekankan lagi kita bukan manage the spirit's action dan Velker kemudian menekankan on the contrary mereka itu bukan hanya bearers bearers itu bearers sudah tahu ya bearer pembawa memang sih spirit bearer betul gitu ya yang diurapi itu berarti bearer kan ya dan dia mengingatkan bukan cuma bearer tapi juga born dilahirkan roh kudus itu melahirkan kita bukan cuma kita bearer gak salah sih kita bearer of the spirit oke kita bearer of the spirit bener tapi kita juga dilahirkan gak salah mengatakan kita ini mediator bener kita mediator spirit boleh tapi kita juga receiver kita ini penerima kalau kita cuma pikir kita mediator tapi gak ada konsep receiver kita bisa jadi congkak mediator itu maksudnya saya bisa merasa lu kalau gak ada saya gak bisa ketemu Tuhan maksudnya lu itu agen tunggal kebenaran atau apa ya orang bisa ketemu Tuhan mengerti kebenaran cuma melalui lu konsep mediator yang gak ada receiver bisa kayak gitu mediator terus gak mulai gak sadar bahwa ini fungsinya mediator itu berarti memediasi karena Tuhan berikan privilege itu kan so Belker coba mengoreksi konsep mediator yang bisa salah ini dengan menambahkan konsep receiver maksudnya kamu itu penerima bukan cuma mediator itu maksudnya saudara menerima dari Tuhan terus terusin kepada orang lain oke itu pun juga bisa positif tentu saja kan berarti bukan dari saya saya cuma memediasi tapi ini pun bisa jadi congkak kalau gak hati-hati kamu bukan cuma memediasi tapi kamu sendiri adalah pengemis saya suka sekali dengan kalimat ini saya sering kutip ulang-ulang orang Kristen orang percaya itu apa sih orang percaya itu adalah beggar pengemis yang telling another beggar where to find bread orang Kristen orang percaya itu adalah pengemis yang memberitahu pengemis yang lain dimana menemukan roti yang saya tertarik itu kalimat pertama pengemis yang memberitahu kepada pengemis yang lain dia sendiri pengemis itu lain sekali dengan bicara orang Kristen adalah bakery owner bakery owner yang memberitahu beggar dimana to find bread namely through me saya bakery owner saya pemilik pabrik saya pabrik roti pemilik saya and I'm telling the beggar where to find bread di saya saya pabrik roti itu lain banget karakter itu sama sekali lain kalau yang ngomong pemilik pabrik roti atau another pengemis itu sama sekali lain saya bisa berpanjang terus konsep ini orang Kristen adalah seorang ignorant memberitahu orang ignorant yang lain dimana mendatalkan pengetahuan seorang murid yang memberitahu murid yang lain dimana bisa belajar dengan benar lain ya kalau saya ganti seorang guru guru saya guru memberitahu kepada murid ignorant dimana belajar kebenaran saya melalui saya karena saya profesor hebat lu kan ignorant kan belajarlah dari saya lain banget spirit kayak begini ya ini maksudnya mediator tapi gak sadar bahwa dia sendiri receiver atau pengemis rasa diri pabrik roti rasa diri agen tunggal kebenaran rasa model superior kayak begini gak cocok sama penumatologi yang ada di dalam Alkitab bener-bener gak cocok gak cocok dengan doktrin roh kudus yang ada di dalam Alkitab gak cocok sama sekali so passivity kepasifan dari receiver ini dari penerima ini terus Belker mengaitkannya dengan uncontrollability of the spirit's action maksudnya gini uncontrollability ini bukan terus kemudian uncontrollability berarti chaos bukan kesana maksudnya maksudnya kita gak bisa kontrol uncontrollability of the spirit's action roh kudus kalau mau bekerja biar dia bekerja kita yang dikontrol bukan kita yang mengontrol roh kudus gak ada kita mengontrol roh kudus hati-hati ya waktu kita di dalam pelayanan kita coba untuk mengontrol dalam hal ini lalu kita lupa bahwa sebetulnya Tuhan yang sedang mengontrol di dalam banyak hal di dalam kehidupan keluarga di dalam pelayanan di gereja di dalam kudus kalau untuk saya waktu ini ini bukan saya yang kontrol sebetulnya tapi Tuhan yang kontrol saya berapa waktu lalu ini koreksi ini saya kasih masukan gak tau dia terima atau gak juga bukan urusan saya urusan saya kan kasih tau ya hopefully dia terima dalam kudus kepanjangan kepanjangan melewati ini melewati apa itu melewati durasi yang sudah ditetapkan sudah waktunya habis sudah dikasih tau masih terus ngomong dia mau selesain semua poin yang dia sudah siapkan mungkin rasa sayang itu pengkot bahas seperti itu sebetulnya gak oke kenapa? karena karena waktu kita sudah siapin kita siapin segini Tuhan kita itu berjaulat kita bawa ini ibaratnya Tuhan saya siapin buahnya segini biar Tuhan yang pilih dong dia mau pake yang mana oke kasihnya nomor 1 3, 5, dan 7 nomor yang lain gak usah ngomong itu baru kita uncontrollability of the spirit saudara nanggep gak maksudnya tapi kalau Tuhan saya sudah persiapan 12 ini sayang loh kalau gak dibagikan semua saya sudah persiapin 12 saya mesti ngomong poin 1, 2, 3, 4 eh sudah habis waktunya baru nomor 7 Tuhan ini kurang 5 poin terusin lagi akhirnya orang dipaksa dijijelin kayak gitu Tuhan mungkin cuma mau 5 poin hari itu tapi dia selesaiin semua sampai poin terakhir jadi yang kontrol siapa ya sebetulnya ya saudara waktu manasehati waktu ngomong ke orang lain kita kan waktu ngomong bisa aja ada persiapan dulu beneran dan sebaiknya ada persiapan memang kan ya tapi waktu bicara itu ya terus bicara berapa panjang dan sebagainya itu bukan kita yang kontrol Tuhan tapi Tuhan yang kontrol so the spirit disini ya dia itu resisting dia itu menolak semua human attempts usaha manusia untuk assert the power of making it happen ya making it happen ya revival itu bukan sesuatu yang kita ngotot terus gimana unleashing the power gitu ya sampai terjadi ini arminian kayak begini atau mungkin semi-pelagian dan gak cocok sama konsep pneumatologi reform bener-bener gak cocok soalnya di create dari bawah sebetulnya kalau di dalam bahasa Alkitab awakening process and experience seperti ini disebut lahir baru lahir baru itu sudah pasti uncontrollable mana ada sih bayi yang bisa ngontrol proses kelahirannya dia kan totally pasif dia dilahirkan proses dilahirkannya itu kan juga totally pasif ya itu maksudnya sebagaimana di dalam dunia just money dilahirkan itu totally pasif maka kita percaya di dalam dunia rohani ya sama makanya bukan kebetulan pakai istilah rebirth karena memang itu yang dimaksud gambaran totally pasif itu tapi kalau di dalam teologi ini ya Pak armenian misalnya seperti ada kerjasama gimana sih dimana ya ada kelahiran bayi kerjasama itu dimana yang lagi dibidani terus kemudian bayinya oke saya juga ikut bantu supaya lebih cepat kasian saya harus ada compassion terhadap bidan ini mana ada cerita kayak begitu mana ada kenapa ya kita pakai istilah rebirth atau reborn ya karena benar-benar bicara kelahiran ini monergistik benar-benar dari Tuhan pasif uncontrollable so waktu kita bicara revival kita mau bicara revival dalam pengetahuan ini juga sebenarnya lalu Belker juga melanjutkan ini ya gambaran dialectic rebirth itu ada kontinuitas ada diskontinuitas dengan kehidupan yang sebelum ada diskontinuitas dengan past life dengan kehidupan sebelumnya karena rebirth itu adalah new beginning new identity identitas yang baru di dalam diskontinuitas tapi at the same time juga ada continuity continuity kontinuitas karena restore karena memulihkan one's previous life and identity pemulihan identity at the same time new identity dialektika yang lain dialektika yang lain karya roh kudus ini juga bisa di invert dari fakta bahwa ini di characterize baik oleh pouring out of the spirit ya pouring out of the spirit tapi juga di define by complete selflessness and self withdrawal acts dari manusia jadi ini sebetulnya ini kalkidon ya kristologi dua natur 100% ilahi 100% manusia maksudnya ini ya dari aspek keilahian itu 100% pencurahan roh kudus pouring out of the spirit lalu aspek kemanusiaan yaitu ini ya dari manusia itu self withdrawal yang dipanggil itu self withdrawal selflessness and self withdrawal selflessness ini istilah ini ya yang sering sekali dipakai oleh withdrawal ini maksudnya begini lawan katanya itu self assertion tau self assertion gak orang yang insisting yang ego itu besar saya maunya gini ya itu gini itu namanya lawan katanya itu self withdrawal itu self insisting self insist self asserting namanya itu apa ya narcis gitu menjadikan dirinya dia itu kayak the bible opininya orang lain itu harus disesuaikan dengan yang saya mengerti harus ditundukkan tapi kalau self withdrawal ya ini Yesus itu gambaran self withdrawal paling indah paling indah Yesus sudah lihat bagaimana dia menanggapi kejatuhannya Petrus Judas dan sebagainya itu ada certain self withdrawal disitu dia gak maksa gitu loh dia memberikan space bahkan itu kejatuhan dan di restore di restore tepat pada waktunya Yesus gak gusar dengan kejatuhannya Petrus itu cepat-cepat harus dibenerin dalam 1-2 hari gitu ya tidak tapi ada waktunya self withdrawal ambil contoh sederhana ya kadang-kadang kita melihat ini ya orang yang keliru ya kita mau segera langsung tegur dan kalau bisa dia harus berubah pada saat itu juga karena saya sudah ngomong jelaskan ya sebenernya gitu ya itu bukan self withdrawal self withdrawal itu kita sendiri sakit karena menanti itu sakit sebenernya masih tunggu ngomong ini belum bisa ngerti mungkin 2 tahun lagi sepertinya 2 tahun saya mohonnya 2 menit dia beresin 2 tahun apa-apaan itu gak tahan saya lihat kayak gini 2 tahun lagi gak bisa ya gak ada self withdrawal gitu so justru ditandai ya itu pouring out of the spirit waktu roh kudus itu bekerja ya itu membuat manusia itu selfless gak populer ya ini selflessness karena dunia kita kan sangat celebrating ego orang yang ego-nya besar itu lah yang bisa memimpin gitu misalnya ego yang besar berkarisma gitu misalnya gak ketemu sama sekali bener-bener gak ketemu sama penumatologi ini ya di dalam alkitab selfless apa selfless Onija bilang itu mentalitas buddha itu kayak gitu mentalitas lusa orang kalah kayak gitu apa-apaan itu ya memang gak ketemu sih sih ya gak ketemu complete selflessness self withdrawal di satu sisi proses mutual empowerment itu dari roh kudus ya roh kudus yang dicurahkan di sisi yang lain para pendus saudara dan saya bisa mempercayakan diri kita mempercayakan and trust ourselves kepada pembaharuan spiritual ini so ini alkitab ada aspek divine ada aspek human gitu 100% 100% lalu ini ya bicara tentang spread the spread of spiritual renewal nah ini sekarang kalau tadi bakar kan perspektifnya lebih personal individual disini ini penekanan lebih universal spiritual renewal kita maksudnya manusian nah ini pengertian powerful kita itu mesti ini ya gini gini kita oke kita bilang kita powerful power itu sebetulnya power nasi apa the spirit kan ya ya bener dong berarti kita selfless talk iya kan itu kan kuasanya Tuhan iya berarti kita selfless kan bener kalau powernya kita ya Tuhan yang selfless gitu yang Tuhan yang dibikin pojok ini kan simple kan ya ini gelas kalau kosong air bisa masuk gitu katakanlah air ini anu ya ini apa kuasanya Tuhan gitu ya ilustrasinya ya kalau gelasnya makin penuh kotor kotoran sampahnya sampai sini sampahnya sampai sini ya ego ya Tuhan masuk paling banter segini kalau kita bener-bener selfless kosong kuasa Tuhan bisa mengisi semua sederhana kan justru karena powerful powernya powernya Tuhan maka kita kosong selfless ya itu tadi yang saya bilang kadang-kadang ya di dalam teologi tertentu ya itu menekankan powernya sebenarnya powernya kita bukan powernya Tuhan itu loh lempar itu tadi loh kalau that kind of powerful ya itu bukan selfless bener sih makanya gak ketemu karena itu bukan penumatologi Alkitab yang saya lempar terus semua orang jatuh itu powernya saya sebenernya bukan powernya Tuhan kalau powernya saya kayak gini ya itu bentur dengan selfless tapi kalau powernya Tuhan justru nyambung dengan selfless gelasnya itu harus kosong supaya powernya Tuhan itu bisa masuk dan waktu berkuasa yang berkuasa itu Tuhan melalui saya bukan saya unleashing power kayak begitu itu gak ada itu dalam konsep Alkitab jadi bahaya sekali ya konsep roh kudus yang kayak begitu luar biasa bahaya saya berkuasa seperti Tuhan berkuasa itu setan sebetulnya bukan roh kudus karena ya lihat aja kehidupan Yesus Kristus Yesus berkuasa gak sih Yesus paling berkuasa kan ya diantara semua manusia yang pernah hidup di dalam dunia Yesus pasti yang paling berkuasa itu kuasanya siapa kuasanya roh kudus loh Alkitab bilang ya Paulus sendiri bilang meskipun dia setara dengan Allah dia gak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan bukan sebagai sesuatu yang dirampas dia tetap Allah sih dia tetap setara dengan Allah tapi dia mengosongkan dirinya itu berarti selfless and yet Yesus powerful power dari mana dari bapaknya roh kudus bukan dia yang powerful bukan meskipun dia sebetulnya powerful sebagai Allah dia powerful tapi dia gak pake itu ya itu selfless ya ini kekristian makanya kekristian itu jalan sempit gitu karena orang waktu bicara power of God terus ketukar dengan power dia mau jadi powernya sendiri akhirnya dia mau keliatan powerful itu bukan mirip Tuhan itu mirip setan sebenernya gitu yang mencuri ini ya mencuri kemuliaannya Tuhan mencuri apa ini mencuri powernya Tuhan dianggap sebagai powernya dia sendiri so very dangerous ini apa konsep seperti itu kekristian yang asli itu menggabarkan Tuhan kuat saya lemah coba baca lagi tulisan Paulus justru jika aku lemah maka aku kuat gitu kuatnya Paulus itu karena dia selfless karena dia lemah karena dia weak karena dia vulnerable maka waktu dia kuat dia tau kuatnya ini bukan saya tapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku makanya saya kuat itu berarti selfless tapi kalau kita kan maunya ini ya Tuhan itu kuat saya juga kuat bersama dengan Tuhan Tuhan itu raja saya juga memerintah bersama dengan Tuhan saya juga raja-raja kecil ya inilah ini masalah kayak gini teologi aku anak raja kalau dia raja kan kita hamba ya harusnya gitu bener gak sih selfless dia raja ya saya hamba dia raja aku juga raja juga seperti itu itu precisely setan sebenernya gitu yang mau jadi seperti Tuhan itu diplesetin sedikit aja aku Tuhan aku juga Tuhan Tuhan mau kuasa aku juga mau mau kuasa ya inilah perkataannya setan sebenernya gitu so hati-hati ya hati-hati dengan gambaran kayak gini ini gak cocok dengan gambaran kita baik-baik saya ngomong gini kita gak kebal ya kita di our own circle kita gak kebal dengan gambaran powerful yang jadi kita sendiri yang powerful saya gak tau lah ini dari dari ini ya dari fenomena-fenomena kayak gini kan susah untuk menguji ya maksudnya gak tepat juga kalau berdasarkan ini terus kita bikin judgmental conclusion gitu tapi kita lebih tertarik dengan sikap hatinya waktu melakukan itu itu apa gitu maksudnya sikap hatinya itu apa saya agennya Tuhan atau apa atau orang lain kalau diberkati mesti melalui tumpang tangannya saya atau apa tapi kalau tarik kesimpulan langsung dari ini ya dari contoh-contoh kayak gitu agak berat sih gitu ntar kita salah lagi ya maksudnya saya gak berani ini apa berikan ini ya cuma saya baliin lagi dengan pertanyaan gitu Jethro itu ini ya apa kan sekarang ini apa ya second layer asisten saya sekarang sudah bisa bayangin kalau setiap kali dia kotbah saya tumpang tangan kepalanya dia dulu ya itu mungkin kerendahan hatinya dia tapi sekaligus kecongkaan saya enggak sih sebenarnya dia gak bisa kotbah tanpa tumpang tangannya saya gitu itu gimana ya saya inilah apa sedikit apa ini ambil ilustrasi itu tanggap kira-kira setiap kali kalau Pak Jethro kotbah saya mesti tumpang tangan dulu itu ya mungkin kalau dia maupun oke lah kerendahan hatinya dia yang celaka mungkin saya loh sebenarnya kenapa ya saya di dalam posisi ini emang dia gak bisa berdoa sendiri untuk minta urapan dari Tuhan atau gimana nangkep gak Bu ini kesulitan-kesulitan saya bisa masuk ke dalam perasaan over significance yang keliru loh di dalam keadaan kayak gitu oke kita terusin deh atau ada tanggapan lain silahkan deh langsung ini aja langsung apa itu so spiritual renewal ini ya universal universal ini connected dengan justice, mercy and knowledge of God justice, righteousness mercy, blas, kasihan knowledge of God ini Velker ini dia suka sekali kutipin dia Matis 23 ayat 23 kalau sudah baca tentang the better matters of the law yang terpenting di dalam hukum Taurat disitu ya yang gak boleh dideglak yaitu tiga ini ya justice atau righteousness keadilan belas kasihan dan satu lagi itu faith atau faithfulness ini dikaitkan dengan knowledge of God karena ini kaitannya dengan kaltic life dengan kehidupan beribadah maksudnya pengenalan akan Allah faith, faithfulness itu kalau sudah baca Matis 23 23 ayat disebut the better matters of the law itu Yesus sendiri yang yang apa ini ya memberikan apa ini ya tiga pilar ini ya Kalberg juga dia ini ya bicara juga dia menulis tentang fruit of righteousness justice, mercy which grows out of the heart and soul of mind of a man who has been filled with the Holy Spirit atau filled by the Holy Spirit jadi dia bicara tentang buah apa keadilan righteousness, justice and mercy so tapi Barthus kemudian rujukannya ke Calvin ini apa bagi dia ini vivification vivification penghidupan dari roh kudus jadi ini term yang diambil dari Calvin dia tradisional menggambarkan repentance itu Calvin maksudnya sebagai mortification pematian manusia lama pematian dosa dan vivification apa ini penghidupan oleh roh kudus so vivification dari roh kudus itu gak pernah tanpa the spread of justice mercy and knowledge of God berarti ini ya kalau roh kudus itu revive kalau dia memberikan kebangunan rohani the spread itu itu harus ada keadilan kalau gak ada keadilan contoh ya masih memandang muka itu sudah pasti bukan pekerjaan roh kudus kalau di dalam gereja orang masih suka memandang muka orang yang kaya yang powerful silahkan duduk di depan kayak katana Yaakobus terus kemudian orang yang sederhana kita buang muka gak penting lah gak usah lihat juga gak apa-apa anyway ini bukan donatur dan sebagainya ya kalau kayak gini kita tahu gak sedang ada revival yang ada adalah mendukakan roh kudus sebetulnya karena dimana ada roh kudus disitu ada justice ada 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 keadilan dan salah satu aspek keadilan itu gak boleh ada memandang muka keadilan itu gak compatible dengan memandang muka mercy ada belas kasihan ada belas kasihan lawan katanya yang merciless ya di dalam dunia highly competitive merciless malah kita bisa ada schaden's freud apa ini kalau kompetitor kita jatuh ya ini kesempatan saya menang dan cukacita merciless itu berarti gak ada pekerjaan roh kudus yang ada adalah mendukakan atau memadamkan pekerjaan roh kudus sebetulnya so kita bicara hindrance of revival itu banyak sekali banyak sekali mercy itu lawan katanya ini misalnya ya judgmental judgmental itu kan bentur ya dengan mercy being merciful dengan being judgmental itu kontras yang paling berhak judgmental itu Yesus tapi kalau kita lihat di dalam kehidupan ya kita bisa melihat apakah dia lebih judgmental atau dia merciful bukan berarti Yesus gak berhak menghakimi ya dia tentu adalah hakim dan dia juga bisa bicara keras terhadap orang-orang farisi tapi orang-orang farisi itu kenapa Yesus menghakimi dengan keras karena mereka bebal karena mereka ini mengeraskan hati stubborn self-righteous makanya Yesus apa ya bicaranya itu keras kepada mereka tapi saudara perhatikan dia bicara keras gak soalnya kepada pelacur yang sudah sangat tahu bahwa dia berdosa terhadap ini ya perempuan Samaria yang jelas-jelas hidup dengan laki-laki lain yang bahkan bukan suaminya dan dia sudah pernah hidup dengan beberapa laki-laki sebelumnya coba saudara baca lagi bagaimana Yesus berbicara kepada dia so ini pekerjaan roh kudus keadilan mercy belas kasihan and knowledge of God pengenalan akan Allah pengenalan bukan pengetahuan tentang Allah bukan tapi pengenalan akan Allah meaning ini experiential pasti harus ada experiential saya pinjamin silahkan G.I. Packer deeper experiential realization of the love of God atributnya Allah itu betul-betul menjadi daging menjadi daging mengubah lalu kita jadi imaging Tuhan tapi kalau cuma teoretical knowledge tentang Allah itu mah bukan kekristenan cuma menjelaskan Allah kayak begini Allah gini gini tapi sendiri gak ditransform gak seperti Allah yang dijelaskan jadi terus apa ya kekristenan kayak gini so tetapi ini Velker juga mengingatkan bahwa the tier matters of the law ini ya maksudnya justice and righteousness mercy and faithfulness ini bisa di misuse oleh power of sin dosa itu bisa Paulus sendiri mengatakan taurat itu kudus baik tapi bisa di pervert sama dosa akhirnya jadi yang baik malah jadi menimbulkan kebinasaan saudara baca itu di dalam surat Roma so beware the power of sin bukan taurat itu Roma 5 20 misalnya mengatakan law itu bisa increase evil justru justru makin ada taurat malah menambah kejahatan akhirnya kan ini kacau ya bukan taurat tetapi dosa yang mengakini memisuse taurat bisa dimisuse berdasarkan selective perception ya akhirnya terus kemudian membawa kepada self righteousness and world righteousness misalnya gini loh ini kan bicara tentang let's say kan tadi bicara tiga weightier matters of the law kan tiga yang pertama itu apa righteousness kan ya itu kan righteousness kebenaran keadilan kan ya nah ini ya ini kan bagaimana sih mengertinya righteousness gitu kan nah waktu waktu dosa masuk ya tetep ngomongin righteousness tetapi jadi self righteousness nangkep gak su ya tapi bukan righteousness yang sejati kalau righteousness yang sejati ini dari Tuhan sedikit mirip sama pertanian tadi ya power gitu yang kita powerful ini powernya siapa ya sebetulnya powernya Tuhan yang diditipkan kepada saya atau saya yang jadi powerful kalau saya yang jadi powerful ini mirip dengan ini self righteousness self powerful sebetulnya self righteousness itu berarti gak mengakui kebangkrutan rohani lalu saya mencoba menampilkan diri sebagai yang righteous yang boleh jadi teladan saudara ikutlah saya saya gak tampil vulnerable kayak saya sudah gak ada kelemahannya lagi itu bahaya sekali ya bicara righteousness tetep bicara righteousness dia gak ngomongin yang lain ngomongin righteousness karena Yesus mengajarkan righteousness oke kita let's talk about righteousness karena Yesus mengajarkan tapi terus kemudian akhirnya pembicaraan itu self righteousness tapi kalau righteousness benar bagaimana ya Paulus mengatakan ya akuilah bahwa kita ini unrighteous dan saya kan unrighteous yang truly righteous itu kan Tuhan injil itu kan righteousness ada pada Kristus sama seperti power itu ada pada Tuhan saya gak powerful saya ini lemah Tuhan yang powerful saya ini gak righteous Tuhan yang righteous maka iman itu mengatakan righteousnessnya Kristus itu diperhitungkan menjadi righteousness saya powernya Tuhan itu diperhitungkan jadi powernya saya tapi bukan saya yang powerful kalau saya yang powerful jadi self powerful itu sama sejalan dengan self righteousness sebetulnya gitu jadi dosa ya hati-hati dengan ini ya bicara tentang dosa kita gak cuma bicara righteousness mercy pun juga bisa dipervert oleh dosa ngomongnya mercy mercy akhirnya jadi gimana kira-kira kalau mercy jadi apa ya kira-kira gitu bisa bayangin gak mercy yang konsep mercy ini tapi terus kemudian dipervert oleh dosa jadi gimana ya kira-kira kalau kesombongan lebih masuk yang righteousness tadi oh maksudnya karena merciful terus jadi sombong ya gitu ya iya iya betul bisa kayak begitu ya soh ini merciful ya bener tapi kenyataannya itu melayani kesombongan pribadi ya bisa gitu terus apalagi misalnya mercy yang dipervert oleh dosa kira-kira gimana ya ya ini seperti kayak merciful tapi terus gak mendidik itu misalnya ya yang gak ada tegurannya tapi terus merciful orang terus dikasih ya maklum lah maklum dia dateng telat ya merciful lah sama orang yang dateng telat dia pergi ke tempat pelacuran lagi loh ini dan gak ada pasti merciful lah kepada mereka ya kacau lah kayak begini nih gak ada gak ada teguran gak ada ini gak ada gak ada ajakan pertobatan gak ada ya gak ada so itu mercy kan ya masih ngomongin mercy tapi mercy yang ngawur akhirnya gitu so sama righteousness bisa jadi self-righteousness mercy juga bisa jadi semacam humanistic mercy atau apa gitu yang bukan mercy of God karena mercynya Tuhan itu ada kanjaran di dalam ada ada chastisement ya di dalam larusan koba ini di PA Wanita kemarin ya so dan terakhir jadi against ini ya helplessness hopeless ini ya helpless dan hopeless gambaran kayak begini ya tentang dosa ya tapi ini realistik gambaran seperti ini ya maka satu-satunya pengharapan the effective spread the effective spread of righteousness mercy knowledge of God atau faithfulness ini jadi apa ya ini adalah di dalam kita dengan rendah hati mengakui the power of the spirit kuasa roh kudus bukan orang Kristen yang powerful tapi roh kudus yang berkuasa the power of the spirit the God of love and peace Allah yang kasih dan Allah damai sejahtera 2 Korintus 13 ayat 11 yang putipan precious to realize the intention of the law precious to realize the intention of the law and works toward their fulfillment jadi even law pun law pun itu harus ada roh kudus yang bekerja sehingga waktu law itu dibaca direnungkan didengar diberitakan itu kalau gak roh kudus bekerja itu dosa itu menjungkir balikan ini apa narasinya ini apa yang ditekankan di dalam law saya mau contoh sederhana aja preaching of the law misalnya kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hati terus kalau roh kudus gak bekerja kita responsnya adalah ya itulah saya puji Tuhan saya disebut meskipun nama saya gak dipanggil tapi yang disebut itu sebetulnya saya yang mengasih Tuhan dengan segenap hati saya sebenarnya yang mengasih sesama seperti diri sendiri itu laki-laki saya yang dibicarakan law loh sebenarnya tapi tanggapannya itu kan totally perfect sebenarnya saudara kalau misalnya mendengar berita ini orang Kristen mesti menginjili bener dong orang Kristen mesti menginjili coba gereja itu tanggapannya apa harusnya bersyukur ya gereja ini sudah banyak menginjili ya ini ya inilah problem ya ini problem self-righteousness padahal ini preaching of the law yang bener loh gak salah loh bilang gereja harus tekun memberitakan injil bener kan kalimat ini kan tapi respons coba lihat responsnya apa bersyukur ya bersyukur tapi sebenarnya itu pride gitu menyatakan diri sebagai yang tekun sudah tekun menginjili apa gak kacau harusnya kayak gini lalu bagaimana mesti respons kalau roh kudus bekerja sudah perhatikan ya conviction of sin balik ke situ lagi cintailah Tuhan alamu dengan segenap hatimu responsnya adalah celaka saya kurang mencintai Tuhan itu harusnya saya kok dingin sekali ya di dalam kehidupan ini harusnya kalau roh kudus bekerja itu waktu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri langsung kita dibawa kepada cermin saya ini kok luar biasa egois ya di dalam kehidupan itu harusnya bukan sudah sejak muda aku melakukan seperti perkataan pemuda kaya itu hal itu telah kulakukan sejak masa muda ya inilah persoalan semakin preaching of the law semakin sombong semakin self-righteous persoalan dimana karena roh kudus gak bekerja so mau khotbah sebenar apapun seprecise apapun sesetia apapun terhadap Alkitab tapi roh kudus gak bekerja ya sudah akhirnya menjadi ya ini saya ini dibilang dimisused by the power of sin ini kebenaran dimisused oleh power of sin makanya kita mesti sangat kritikal terhadap kuasa dosa harus sangat kritikal kita gak bisa cuma kritikal terhadap pengajaran yang salah saja kalau pengajarannya sudah benar terus kita rasa aman-aman-aman dokternya sudah benar semua saudara kita harus sangat kritikal dengan the power of sin karena pengajaran yang benar itu bisa diputer-puter sampai akhirnya jadi saya benar dan gak membutuhkan Kristus saya bisa jadi teladan untuk orang lain gereja kita bisa jadi teladan untuk gereja lain saudara ini hubungannya sama injil apa ya coba apa hubungannya dengan Kristus mati di atas kayu salib coba jelasin gak ada hubungannya yang ada adalah teori peneladanan yang gak jelas yang mirip bedad pelagianisme sebenarnya so how dangerous kalau roh kudus gak bekerja itu how dangerous berapa bahaya again helpless and hopeless iya sih memang tapi situasi ini kan realistik jadi pengharapannya apa pengharapannya itu roh kudus pengharapannya adalah bergantung kepada kuasa roh kudus balik lagi ya ya ini pengharapan revival justru kalau kita rasa helpless and hopeless kita rasa kita mau keluar dari self-righteous aja gak bisa ya susah sekali ya dia keluar daripada pride and self-righteous emangkannya pengharapannya bukan kepada peneladanan manusia tapi kepada Tuhan sebenarnya yang bekerja the more the more kebutuhan revival itu sangat penting waktu roh kudus bekerja dia akan dibawa ke sana maksudnya dalam hal ini terror of conscience di dalam arti bahwa dia dibawa untuk melihat dirinya yang korrupted dan berdosa tetap ya di dalam diri orang percaya yaitu namanya ini cerita kelahiran baru akan membawa mereka ke sana terus lebih lanjut untuk orang yang tidak percaya iya justru kan orang yang gak percaya waktu dia gak percaya dia denger injil sebelum denger injil kan dari preaching of the law dulu makanya preaching of the law itu penting gitu gak tiba-tiba injil waktu preaching of the law itu kan menyatakan ini visi kemuliaan Tuhan kekudusan Tuhan lalu kalau roh kudus bekerja roh kudus berbelas kasihan itu dia dibawa kepada terror of conscience karena dia gak akan tahan melihat kemuliaan Tuhan dan kenajisan dirinya ini even waktu dia ya ini proses kelahiran baru ini akan kesana gitu ya dalam hal ini ya itu pekerjaan Tuhan ya kita ini ya mendoakan gini sih revival itu memang kalau kita baca revival ini lumayan konsensus ya di dalam reform theology of revival itu mereka sepakat ya menekankan revival itu itu gereja yang perlu gitu ya jangan pikir revival hanya untuk orang belum percaya tapi terutama terutama bahkan ya itu untuk orang yang sudah lahir baru ya ini lumayan konsensus tapi tentu saja ini bukan berarti terus excluding orang belum percaya ya maksudnya itu juga bisa termasuk di dalam cerita ini gitu saya kalau gak salah sudah pernah jelasin di dalam pertemuan sebelum ya gitu karena kalau kita cuma percaya hanya untuk yang belum percaya seperti lagi-lagi self-righteous kan saya sudah gak perlu pembaruan lagi gitu ya itu kan bahaya jadi gereja itu yang paling perlu diperbarui karena gereja itu so sinful so sinful perlu diperbarui terus-menerus nah baru di dalam cerita ini terus kemudian ada spread itu tadi spreadnya itu termasuk kepada orang yang belum percaya akhirnya juga bisa dibawa untuk melihat ini ya pemandangan dosa yang sama gitu terus dibawa kepada keselamatan yang sama juga mari kita berdoa kepada Tuhan mohon kepada Tuhan memberikan kebangunan rohani bagi gereja-gereja bagi kita buka suara Tuhan kami memohon kepada Tuhan supaya kamu yang bekerja dengan berluasa dan gereja-gereja Tuhan mengaruniakan kebangunan rohani yang sejati yang kami boleh dibawa dalam kehidupan sehat kehidupan sungguh-sungguh mencintai Tuhan cintai sesama hati kehidupan yang terbakar untuk Tuhan dan menyingkirkan segala berhala di dalam kehidupan berkati supaya Tuhan menampilikan segala kesalahan kami dan membawa kami untuk melihat keturusan Tuhan kebesaran kemiraan Tuhan kemahkuasaan Tuhan dan kami yang hina dan sederhana yang kecil dan lemah ini boleh mendapatkan pertolongan dan terima kasih selamat menikmati